Assalamualaikum Prokaster Oke kali ini kita akan membuat pancing atau matakai ombyok Bahan-bahannya adalah satu line Line dengan ukuran yang kecil ya 0,2 Kemudian line lagi untuk mengikatnya nantinya Sekitar 0,3 Kemudian kiri-kiri Dan selanjutnya adalah mata kail Mata kail kita pakai yang kecil yang ukuran nomor 1 Setelah itu adalah cotton bud ya Ini bukan satu kotak tapi satu aja Kemudian alat untuk membolongi tutup botol lampunya Dan jangan lupa kopi Nanti yang kita pakai adalah tutup botolnya saja Kopinya bisa kita minum Oke langsung aja ke cara-cara pembuatannya Pertama Tandai dulu tutup botol Untuk kali ini Anda akan membuat 6 mata kail Jadi Anda tandai di dalam sisi dalam tutup botol Berupa 6 titik Kalian bisa juga membuat lubang atau titik untuk kail nantinya Yang lebih banyak dari 6 Apabila kalian inginkan atau lebih sedikit daripada 6 Itu tergantung dengan selera yang para caster inginkan Setelah itu lubangi titik-titik tadi yang sudah kita tandai Dengan alat yang telah kita sediakan Untuk lubangnya jangan terlalu besar ya Nanti dikhawatirkan mata kail akan keluar dari lubang tadi Setelah itu kita akan membuat mata kailnya Nah mata kainnya kita akan buat dililit seperti ini ya Jadi ini agak lebih buat Cara-caranya adalah Karena masukkan line ke mata kail Ini agak saya masukkan dari posisi atas Setelah itu kita ukur line-nya agar sama Kemudian line yang masuk ke dalam mata kail Itu kita dilitkan Terselah jumlah dilitkannya Malah 8, 4 Atau lebih kuatnya Lebih banyak dari 8 Kemudian setelah itu Masukkan ujung line kembali ya Kita berwarna arah dengan Arah line yang tadi per awal kita masukkan Misalkan kita masukkan dari atas Yang keduanya kita masukkan lagi dari bawah Setelah itu kita pilin Atau kita lilit ya Sehingga dia membentuk tambah Caranya tangan kanan itu memutar ke depan Sedangkan tangan kiri memutar ke belakang Jadi berwarna arah juga Apabila selesai Kemudian diikat line-nya Simpul ikatannya Itu terselah para kester Kalau aneh pakai yang biasa Hanya Saja Tiga kali Lilitan Jadi biar agak kuat Kemudian dirapikan ujungnya Nah Akhirnya Jadilah seperti ini Gampang bukan? Kemudian Itu kita masuk ke tahap selanjutnya Yaitu Memasukkan Line atau lilitan Yang tadi kita sudah Buat ke dalam lubang-lubang Ditutup botol yang tadi sudah kita lubangi Sekali lagi Jumlah lubangnya Atau jumlah kainnya Itu bisa Terserah dengan para kester Ingin dengan jumlah Berapa? Tiga Enam Empat Lima Terserah Sedangkan Mata kainnya juga Terserah para kester Tapi biasanya Tidak terlalu besar Karena targetnya itu Bukan ikan kanan besar Kemudian siapkan ketebat Potong ujung-ujungnya Nah Setelah itu Kita rapikan ujungnya Kita sanakan Dan dibakar Agar bisa masuk ke dalam Ketebat Sebenarnya tidak usah pakai ketebat juga tidak apa-apa ya Biasanya juga Para pemacing lain Itu menempatkan Stopper ya Kadang stopper disitu Atau kadang Pemberat Itu terserah ya Kalau ini Ala-ala kester lah Jadi Kalau aneh nantinya Akan menempatkan Pemberat Di atas Atau setelah Kail Ombyok ini Setelah itu Masukkan Lain yang tadi Sudah kita susun Kedalam kiri-kiri Dan diikat Ikatannya Juga Menggunakan simpul Yang paling kuat Yang para kester inginkan Atau yang paling mudah Kalau aneh menggunakan Yang paling mudah Itu Caranya seperti Mengikat Atau Mengimpul Kiri-kiri Terima kasih setelah selesai agar rapih dan tambah kuat kemudian angin double dengan simpul ikatan untuk mata kail jadi kelihatannya agak sedikit rapih ya untuk di bagian atas jadi lainnya tuh gak remang-remana ya gampang caranya seperti mengikat mata kail kemudian memasukkan benang ke dalam lain ke dalam simpul yang bawah setelah itu ditarik nah akhirnya ini proses akhir tinggal merapihkan lain atau benang-benang yang keluar oke sekarang sudah jadi mata kail atau pancing om yok bahan-bahannya untuk membuat lumpan pertama adalah tempe kemudian mie instan dan pengendap rasa baiknya para pesan menggunakan tempe yang sudah agak busuk nah untuk mie instan itu merek apa aja ya boleh jadi misandap, mie goreng, mie soto, mie basho itu terserah-terserah aja kita akan membuat minisan ini menjadi bubuk nah ini caranya bisa di blender atau ditumbuk atau diulek terserah para pesan yang paling mudah dan alat-alatnya ada atau terdapat di rumah di hingga 1 beli lagi yang ada di rumah digunakan semaksimal mungkin kalau aneh-aneh coba blender ya dengan blender biji setelah menjadi bubuk nah seperti inilah hasil jadinya setelah itu kita akan olah tempenya tempenya ini yang baiknya sih ya yang baiknya itu pakai tempe yang memang sudah agak menggusuk cuman karena agak sulit dan susah carinya dan aneh juga baru beli ini jadi belum sempat dibiamkan yang ini aneh mau coba apakah bisa nantinya pakai tempe yang masih segar kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa tapi kita akan coba ya nanti kita akan coba untuk macin setelah itu tempe tersebut dipotong cekcil dadu kemudian di hancurkan atau dihaluskan ini kloster ini bisa secara ditumbuk diulek atau dengan tangan yang paling gampang oke karena adanya tangan aneh jadi aneh pejab-pejab itu pakai tangan atau juga bisa pakai sendok nasi ya nanti hasilnya akan seperti ini jadi agak setengah kalis yang setelah tempenya sudah hancur kemudian dimasukkan penyedap rasa untuk sendok penyedap rasanya bisa dua atau tiga untuk kali ini aneh akan masukkan tiga bungkus penyedap rasa merek apa saja setelah dimasukkan penyedap rasa kemudian diaduk lagi dengan tangan atau dengan tumbuhan atau dengan ulekan sehingga semua tercampur setelah penyedap rasa masuk kemudian masukkan ini misal yang sudah kita blender tadi dan jangan lupa masukkan juga bawang putih jika ada bawang putih bubuk silakan masukkan seperti aneh ini bawang bubuk kalau tidak ada bisa dengan bawang putih yang sudah diulek atau dihancurkan kemudian diremas-remas kembali atau dikampur atau diaduk kembali adonan yang yang tadi sudah kita satukan itu bisa sampai halus dan menyatu dan akhirnya akan menjadi seperti ini setelah adonannya menjadi kalis atau kenyal setelah itu kita akan pasang umpannya di mata kail ombek gimana caranya udah sekali jadi kainnya semua dikeluarkan ya dikeluarkan hingga setiap kainnya itu agak berjatuhkan kemudian mata kain itu dimasukkan ke dalam umpam yang menghadap keluar bisa menghadap keluar dimasukkan disusun sesuai dengan posisinya tapi ingat posisi air baiknya menghadap keluar yang kita buat ini kan pancing unjuk enam posisi mata angin jadi dari enam arah itu ikan tidak bisa kenangan-kenangan hahaha hahaha disusun kemudian dilapikan kembali akhirnya jadi deh tinggal kita mancing aja oke besok dari minggu siap sudah mancing nah baiknya saat menempar itu posisi dari umpan atau dari pancing objek itu menghadap ke atas jangan menghadap ke bawah jika beberapa menit tidak mendapatkan sambaran sebaiknya ditarik kembali oke sekian dulu tutorial ala-ala kester channel dan semoga kalian berhasil jangan lupa subscribe kester channel di like dan di share videonya cukup sekian untuk video kali ini dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.